bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu kotorannya statusnya tidak najis boleh dijual, beli, boleh digunakan untuk pupuk tetapi itu statusnya kotor jadi tidak najis tapi statusnya kotor sehingga ketika seseorang kemudian terkena kotoran hewan kurban, kotoran kambing atau kotoran sapi statusnya bukan najis tetapi statusnya kotor sehingga cukup dibersihkan dan kalau digunakan untuk sholat masih sah tentu tetap dibersihkan karena kotor bukan karena najis meskipun memang di dalam madhab syafi'i itu termasuk najis pula sehingga pandangan awal tentang madhabnya itu juga memiliki pengaruh dalam pengambilan hukum kalau sudah memahami bahwasannya menggunakan pandangan ulama bermadhab syafi'i bahwa kotoran itu adalah najis ya sudah ganti saja pakaiannya karena kena najis tetapi jika madhab awalnya itu adalah kotoran yang dagingnya hewan itu dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis maka cukup dibersihkan saja sehingga pandangan awalnya cukup berpengaruh termasuk tentu saja kalau najis tidak boleh dijual beli kotorannya biasanya kemudian menggunakan rekayasa akad akadnya direkayasa gimana? saya tidak jual pupuknya tapi saya minta ongkos mengumpulkannya itu ada 10 keranjang 1 keranjang ongkos mengumpulkannya sehingga pupuknya gratis ini silahkan pupuknya gratis saya hanya minta ongkos mengumpulkannya setiap 1 keranjang saya minta ongkos 20 ribu kenapa? karena barang najis tidak boleh dijual beli kecuali kalau menyatakan bahwasannya kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis maka mau dijual beli tidak ada masalah karena statusnya bukan najis Allah alamu besok ya baik terima kasih terkait dengan darah disini para ulama menjelaskan jika tidak sampai 1 koin dinar maka itu dihukumi makfu di maafkan tapi kalau sampai 1 koin dinar maka itu harus disucikan nah kira-kira sampai 1 koin dinar tidak? ya kalau sampai ya berarti harus disucikan tapi kalau ya dicuci tapi kalau tidak sampai 1 koin dinar kan kadang ada kecil-kecil tidak sampai 1 koin dinar maka itu termasuk yang maafu Allah alamu besok tidak sampai 1 koin dinar